Bang Nong sampaikan Wassalamualaikum Oh Bang Abonaran mau masuk Oke Kemana aja bang Ayo mau masuk bang Ayo Aku kasih link ya Wassalamualaikum bang Waalaikumsalam Pada dicari Sama Dicariin sama temen-temen Penggembar bang Nong Kangen sama suara kriuknya Kangen sama suara ngakaknya gitu ya Bang Nong Aku Kasih-kasih slide Satu-satu lembar dong bang Slide satu lembar Satu lembar aja gitu loh Boleh ya bang Yang ngasih Aku Aku Oh Sil monggo Aduh Jangan gak usah minta izin Langsung buka aja Mana dia Mana dia Duh Tuhan rumah kan harus kita hormati nih bang Oh Kita akan udah kayak saudara bang Alhamdulillah Ya iya dong Kapan kita ketemuin Aduh iya kapan ya Bang Abonaran nih Di Medan apa di Jawa Jogja bang Jogja Iya Serius Serius bang Jogja Saya deket loh Ke Jogja Paling tiga jam Abang dimana Semarang Alhamdulillah dekat Kapan-kapan aku ke Semarang deh Oh iya iya Oh boleh boleh Aku Aku jemput nanti kita Kemana gitu ya Iya Kalau orang manado bilang Baku Baku bicara langsung Gitu loh bang Kalau baku dapak itu apa Baku apa Baku dapak Baku dapak itu berkenalan Tapi bukan baku cakar Gitu loh bang Iya Boleh Boleh Ini mungkin di luar Anu ya bang Di luar topiknya bang Nong Tapi Saya kira kan Layak juga lah Diketahui Teman-teman yang lain ya Iya dong Gitu bang Jadi Bang Nongdu kan punya Subscriber banyak Jadi aku Kadang-kadang Ingin ngasih Supaya Subscribernya Ada tambahan pencerahan Gitu loh bang Iya iya Nah ini judulnya itu Memodel Trinitas Kita bantu mereka Untuk Membangun Dokterin Trinitas Yang baru gitu loh bang Wah kan keren Wah keren dong Jadi musli Justru Membantu Teman-teman Kristen Untuk Membangun Dokterin Trinitas Yang lebih Mantap gitu loh Tapi kita Anu dulu Kita Sepakati dulu Kita mau Bantu mereka Untuk tujuan apa Gitu loh Kalau Kalau nomor satu Kita bantu mereka Untuk menghindari Politeis Tapi Yesus Yang utusan Harus tetap Gat Nah ini agak Brabe ini Tapi gak apa-apa Siapa tau Mereka masih Pengen Menuankan Yesus Nah tapi Saya suka Yang nomor dua Oh nomor dua Ya kita bantu Mereka memodel Memodel Trinitas Tapi Hindari Politeis Dan Yesus Tetap sebagai utusan Dari satu-satunya God yang benar Atau yang ketiga Yesus yang utusan Harus jadi God Karena Tuhannya Kristen Tidak Politeis Jadi Mungkin ada juga Orang Kristen Yang berpikiran Kamu jangan ngurusin kami Jangan memodel Model gitu loh Karena Kami itu Kami itu gak Politeis Padahal sebenarnya Politeis itu Padahal sebenarnya Politeis Nah Solusinya gini bang Solusinya Yang pertama Bangun opini Bahwa God itu Memang tak terjangkau Konsep Misterius Adalah konsep terbaik Daripada Konsep yang sederhana Pada saat Islam mampu Menjelaskan Tuhan Namanya Secara mudah Secara gampang Justru itu bukan Tuhan Betul Karena bisa Ditangkap oleh manusia Nah Ini mungkin Ini mungkin Solusi bagi teman-teman Yang ingin Nomor tiga ini bang Yesus Yang utusan Harus jadi God Karena Tuhannya Kristen Tidak Politeis Maka kemudian Solusinya adalah Bangun opini Bangun opini Bahwa doktrin Trinitas itu Memang terbaik Dari doktrin yang unitarian Terus Kemudian Yang nomor dua Kenalkan konsep Monoteisme Tritunggal Jadi Bagi teman-teman Yang Tidak mau Ngubah doktrin Tapi Tetap Mau disebut Sebagai monoteis Salah satunya adalah Perkenalkan ide baru Yaitu Monoteisme Tritunggal Gitu Anda monoteis Islam Sama unitarian Anda monoteis Murni Boleh Tambah kata Murni Kami Tidak Monoteis Tapi Monoteis Tritunggal Dan Anda Jangan marah Kan Gitu Berarti Bisa Kejawab Lalu Kemudian Yang ketiga Pelintir Ayat Bible Jadi Yohannes 17.3 Itu Dipelintir Ada pelintiran Bagus Ini Bang Tuhan Diutus Tuhan Iya Jadi Itu Satu Tuhan Mengutus Tuhan Ada satu lagi Pelintiran Baru Engkau Mengenal Bahwa Pengutusku Adalah Satu-satunya Allah Yang benar Kan Gitu Bang Itu Diganti Menjadi Ditambah Kata Allah Bapak Yang Satu-satunya Allah Bapak Yang benar Ide Siapa Itu Pak Siapa Itu Pak Padeng Solang Itu Itu Kan Solutif Itu Si Ibn Siapa Salam Siapa Siapa Pak Dr. Pandesolang 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 Lawannya Bang Deni Rawan Waktu Aku Bahwa Jadi Seolah-olah Mau Digirim Kesana Gitu Bawa Bawa Satunya Allah Yang Benar Adalah Pemutus Yesus Maka Kemudian Ditambahkan Kata Allah Bapak Gitu Kan Jadi Logis Bahwa Allah Itu Adalah Allah Bapak Yang Benar Yesus Adalah Allah Anak Yang Benar Kan Gitu Di Perintir Aja Gitu Terus Kemudian Tonjolkan Dalil Yang Kabur Mengalahkan Dalil Yang Jelas Kalau Misalnya Ada Orang Islam Yang Bawa Yohanes 17 Tiga Gitu Orang Kristen Langsung Sodorkan Yohanes Satu-satu Gitu Bang Atau Sodorkan Ini Ayat Yang Thomas Kaget Itu Iya Thomas Kaget Dan Itu Kan Dipakai Oleh Bang Pak Deki Pak Deki Level Doktor Terbang Iya Level Doktor Tapi Dalinya Receh Gitu Loh Iya Dalinya Orang Kaget Dia Menuankan Yesus Dari Orang Kaget Gitu Loh Parah Kalau Pang Rudy Yohanes Bilang Beliau Setor Juga Sekolah Tinggi Otak Mau Atau Seter Atau Kata Bang War Bang Wartawan Injil Stt Sekolah Tadi Ada Video Dia Katanya Si Edeki Mau Melaporin Dia Ke Polisi Katanya Iya Aku Tadi Udah Dan Kemudian Aku Aku Kebetulan Jadi Aku Senang Hari Ini Senang Banget Itu Aku Bisa Dapat Telepon Bang Benny Rawan Oke Bang Benny Rawan Itu Bang Temannya Bang Frans Donald Nanti Lebih Kalem Gitu Bang Lebih Kalem Kalau Si Frans Donald Cara Ngomong Sudah Keras Beliau Terlalu Mak Jelup Kalau Dengerin Nadanya Ngomong Frans Donald Keras Gitu Loh Yang Yakin Dari Apa Mimik Gitu Ya Gitu Apa Geraham Itu Mimik Dan Intonasinya Tapi Kalau Aku Suka 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 Terus Kemudian Tadi Ceritanya Aku Dapat Nomor Bang Benny Rawan Abis Itu Aku Kasih Ke Kaka Sama Adik Ku Supaya Mereka Itu Mau Belajarlah Supaya Tidak Supaya Tidak Menuhankan Mahluk Yaitu Yesus Gitu Bang Karena Gini Kalau Mungkin Aku Sih Kalau Mau Aku Ajak Islam Memang Berat Gitu Tapi Dia Naik Naik Dulu Satu Level Gitu Ya Biar Tetap Kristen Tapi Paling Sampai Sirik Gitu Bang Mudah Mudah Nanti Bang Nanti Waktu Di Surga Nyari Kak Ku Nyari Siapa Yang Di Hatinya Masih Ada Apa Namanya Yang Tidak Ada Sirik Masih Bisa Dibantulah Amin Hari Ini Kayaknya Seneng Banget Oke Mantap Dan Bang Benny Memang Udah Jawab Oke Brother Semoga Persahabatan Kita Berbuah Manis Luar Biasa Mantap Lanjut Lagi Kesini Bang Oke Lanjut Kita Kita Bantu Mereka Untuk Memodel Gitu Kita Ini Tadi Kan Tonjolkan Dalil Yang Kabur Mengalahkan Dalil Yang Jelas Atau Status Quo Diamkan Jangan Didiskusikan Atau Jangan Diabarkan Ke Umat Bagaimana Caranya Menjadi Kaya Bagaimana Caranya Menjadi Bahagia Bagaimana Menjadi Suami Yang Bahagia Walaupun Walaupun Kejam Banyak Aspek Psikologinya Jadi Agama Kristen Digeser Ke Psikologi Praktis Ya Gitu Aja Jangan Ngomongin Ketuhanan Berarti Jangan Ngomongin Ketuhanan Terus Kemudian Berikutnya Sesatkan Yang Tidak Sedoktrin Sesatkan Yang Tidak Sedoktrin Terus Kemudian Bidatkan Unitarian Nah Ini Penting Jadi Kalau Misalnya Dari Awal Orang Orang Sudah Tahu Bahwa Unitarian Yang Memuankan Hanya Allah Bidat Maka Kemudian Orang 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 Merasa Bahwa Mengikuti Unitarian Itu Dosa Jadi Jadi Dari Awal Memang Sengaja Ini Dimatikan Unitarian Supaya Supaya Bapak Itu Tersingkir Jadi Sebenarnya Sebenarnya Kita Sebelum Saya Mundur Sikit Ini Agak Ngeri Jadi Sebenarnya Kalau Menurut saya Jadi Perdebatan Ini Perdebatan Antara Mereka Mereka Ini Sebenarnya Itu Untuk Menggeser Gitu Untuk Menggeser Posisi Allah Bapak Gitu Iya Coba Kita Lihat Satu Persatu Jadi Kalau Pendeta Htd Sutoto Bapak Itu Sudah Tidak Ada Bapak Itu Justru Iblis Itu Level Yang Sangat Ekstrim Untuk Menggeser Allah Oh Iya Oke Itu Ekstrim Iya Ekstrim Terus Kemudian Ada Juga Pendeta B Tipe B Bahwa Bapak Itu Sama Dengan Yesus Artinya Itu Termasuk Juga Menggeser Posisi Bapak Terus Kemudian Pendeta Saya Bapak 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 Hanya Di PL Ini Ini Teman J O Just Only Bapak Itu Di Perjanjian Lama Bahkan Ada Yang Bapak Di Perjanjian Lama Itulah Tipe Tipe Tuhan Yang Kasar Itu Bang Bukan Tipe Tuhan Kasih Seperti Itu Lalu Kemudian Mungkin Pendeta Ini Mungkin Pak Degi Beneran Bahwa Bapak Bukannya Masih Mengakui Bapak Masih Mengakui Bapak Ada Dua Tapi Keilahiannya Esa Dua-dua Itu Sama-sama Tuhan Tapi Mereka Sedang Mempersekutuk Jadi Menurut saya Itu Doktrin-doktrin Di Kristen Itu Memang Dibangun Dimodel Gitu Sama Seperti Tadi Untuk Menggeser Atau Mempersekutukan Atau Menyingkirkan Menyingkirkan Tuhannya Yesus Betul Dan yang paling Susah Diantara Tipe Ini Tipe Trinitas Punyanya Pendeta Pak Olson Bapak Itu El Yesus Itu Elohim Itu Agak Aku Berkali-kali Dengerin Itu Maksudnya Apa Gitu Gak Gerti Ilmu Dari Mana Nadi Ya Gak Tahu Jadi Maksudku Jadi Mereka Ini Sedang Sedang Mencari Cara Paling Logis Gitu Cara Paling Logis Paling Masuk Akal Untuk Singkirkan Allah Tuhan Yesus Kalau Kalau Itu 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 Arahnya Itu Arahnya Sementara Kita Ini Atau Itu Itu Iya Menyingkirkan Allah Iya Tapi Tapi Bisa Juga Ini Mungkin Pelengkap Ya Bang Bahwa Mereka Menuhankan Yesus Iya Itu Karena Kalau Tidak Menuhankan Yesus Konsep Penembusan Kan Menjadi Hamba Jadi Idenya Idenya Paulus Itu Bahwa Masuk Surga Dengan Imani Penembusan Itu Kan Sangat Menggiurkan Pasti Masuk Surga Kata Paulus Lalu Kemudian Ini Mereka Termakan Jebakan Batman Paulus Dibungkus Sama Orang Kristen Wah Kita Masuk Surga Lalu Kemudian Untuk Itu Kan Yang Disalib Sebenarnya Harus Tuhan Harus Tuhan Karena Kalau Yang Disalib Itu Manusia Biasa Gagal Penembusan Mending Dia Nyalip Aku Kan Nyalip Kambing Nyalip Apa Mending Nyalip Domba Kok Malah Domba Yang Nyalip Tuhan Kan Gitu Dibungkus Sama Teman-teman Kristen Ini Bahwa Mereka Yang Masuk Turgat Tapi Kemudian Yang Disalib Harus Tuhan Maka Kemudian Mereka Memodel Itu Tadi Bang Memodel Cara 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 Paling Logis Cara Paling Logis Untuk Membenarkan Penebusan Itu Tapi Sejatinya Di Balik Itu Di Balik Niat Untuk Melogiskan Penebusan Dosa Tadi Tersembuhi Niat Untuk Menyingkirkan Allah Gitu Jadi Mereka Atur Sedemikiran Lupa Seluruh Dokter Sejatinya Itu Menyingkirkan Allah Gitu Jadi Seperti Misalnya Yang Ekstrim Pendeta HTD Bapak Itu Iblis Itu Orang-orang Seperti Ini Mereka Itu Meyakini Sosok Roh Kudus Sebenarnya Roh Kudus Itu Tidak Tidak Berfungsi Di Tidak Berfungsi Atau Atau Memang Gak Ada Atau Memang Kudusnya Aneh Gitu Nasi Gigi Gila Disini Beda Disini Iya Disini Iya Juga Berarti Kesimpulan Gitu Gingung Allah Itu Bukan Membuat Kekacauan Ya Betul Mungkin Allah Membuat Kekacauan Segala Hal Yang Buruk Itu Dari Manusia Yang Baik Itu Pasti Dari Allah Itu Waktu Kita Mau Nutupi Dato Potbah Itu Kan Selalu Begitu Yang Baik Dari Apa Yang Buruk Dari Saya Kalau Prinsip Itu Kita Pegang Lalu Kemudian Kejadian Konflik Ini Memang Hasilnya Buruk Gitu Ini Dari Roh Kudus Yang Mana Bisa Bisa Dari Roh Kudus Yang Ini Bang Roh Kudus Yang Gitu Loh Bang Yang Ada Di Bible Itu Allah Menyuruh Menghitung Berapa Orang Daud Lalu Lain Iblis Disuruh Pernah Itu Bang Iya Kemarin Itu Ya Kapan Itu Pernah Nanya Ke Rudy Yuanes Wey Itu Roh Kudus Itu Seperti Apa Si Nah Tapi Dia Jawabnya Nggak Nggak Jelas Gitu Dia Bilang Gini Roh Kudus Itu Memimpin Orang Kristen Tetapi Di Dalam Diri Kita Ini Orang Kristen Ini Tetap Apa Memilih Jalan-jalan Pemikiran Otak Sendiri Tapi Kan Kalau Dipikir-pikir Seharusnya Kalau ada Bisikan Roh Kudus Harusnya Beda Dengan Pemikiran Otak Sendiri Iya Kalau Memang ada Bisikan Roh Kudus Masa Kita Lawan Iya Jadi Sebenarnya Nggak ada Roh Kudus Roh Kudusan Itu Cuma Doktrin Aja Itu Kalau Di Praktik Nggak Ada Mungkin Itu Bisa Hati Nurani Aja Sebenarnya Hati Hati Nurani Kan Dulu Pernah Ada Juga Yang Bilang Bahwa Jadi Nanti Kalau Kita Menjalani Kehidupan Ini Ada Bimbingan Tuhan Seperti Apa Nanti Nanti Kalau Kita Pas Mau Mencuri Terus Ada Kata Hati Jangan Mencuri Itu Dosa Terus Saya Bilang Kalau Itu Semua Orang Juga Punya Itu Namanya Hati Hati Nurani Jadi Kalau Menurut saya Itu Hati Nurani Makanya A A Gini Itu Bilang Jagalah Hati Jangan Kau Lukai Jangan Kau Bang Lagunya Bang Jangan Kau Lukai Ya Jangan Kau Bungkus Bungkus Tapi Kalau Tidak Salah Ada Ayat Di Al-Quran Bahwa Malaikat Juga Mendoakan Manusia Gitu Kan Atau Memisikan Kebaikan Kebaikan Nah Kalau Ruh Kudus Dalam Persi Islam Kan Memang Malaikat Betul Gitu Dan Kalau Tetapi Kalau Malaikat Aktif Ngobrol Dengan Kita Enggak Juga Enggak Juga Jadi Harusnya Roh Kudus Itu Yang ada Di Bible Itu Bukan Roh Kudus Tapi Seorang Penolong Yang Lain Nah Betul Seorang Penolong Yang Lain Karena Setiap Kita Itu Ada Ada Roh Kudus Tanda Kutik Yaitu Hati Lut Rati Masa Ini Si Pendeta HTD Mengklaim Punya Roh Kudus Joshua Teuh Mengklaim Punya Roh Kudus Si Dokter Tologia Bilang Punya Roh Kudus Tetapi Cakar-cakaran Dan Jadi Kambing Hitam Roh Kudus Jadi Kambing Hitam Jadi Kambing Hitam Jadi Gue Nggak Bener-bener Nih Nggak Nggak Disini Bilang A Disini Bilang B Disini Bilang C Padahal Harusnya Bilang A Semua Jadi Karena Harusnya Harus Pelan-pelan Dipelajari Saya Lanjut Sini Kembali Ke Laptop Jadi Dokterin Dokterin Itu Kalau Menurut Saya Ini Orang Awam Mudah-mudahan Salah Bahwa Dokterin Itu Dirancang Sedemikian Rupa Untuk Membenarkan Penyalipan Tapi Di balik Itu Ada Secara Tak Sengaja Itu Menyingkirkan Allah Menyingkirkan Allah Jadi Dokterin Dokterin Itu Nah Dihilangkan Maksudnya Paling tidak Dia gini Bang Pendeta Hathiri Menghilangkan Sama sekali Lalu Pendeta Yang lain Mempersekutukan Atau Pendeta Yang lain Mengistirahatkan Mengistirahatkan Atau Pendeta Yang lain Membuat Allah Berubah Berubah Jadi Hathiri Hathiri Sudah jelas Jadi Memang Hilang Allah Bapak Itu Iblis Sementara Pak Deki Yang Bilang Bapak Bukan Yesus Tapi Keilahiannya Esa Itu Dalam Status Mempersebutkan Politeis Lalu Kemudian Yang Wannest Sebenarnya Mengistirahatkan Namanya Istirahat Ya Boleh Boleh Karena Dulu Dia Di PL Bang Jadi Di PL Itu Bapak Di PB Itu Yesus Pas Yesus Naik ke Sorga Duduk Di Sebelah Bapak Itu Yang Turunkan Roh Kudus Ada Apa Si Bang Kan Kalau Dibaca Di Bibel Yesus Tidak Seperti Ini Bahwa Bapak Istirahat Dulu Terus Sekarang Jadi Aku Atau Ada Ada Tiga Ini Tidak Jelas Tidak Ada Di Dalam Ucapan Yesus Ya Itu Kan Awalnya Untuk Pembenaran Penebusan Dari Bang Iya Sebenernya Gara-gara Paulus Lagi Kembali Ke Roma Sepuluh Sembilan Jadi Cocok Dengan Judul Sekarang Paulus Si Biang Kero Mantap Jadi Karena Paulus Kasih Iming Iming Sorga Iming Sorga Berbau Neraka Kan Berbau Neraka Ya Nyala-nyalain Taurat Nyala-nyalain Taurat Nyala-nyalain Tuhan Gitu Iming Iming Sorga Berbau Neraka Lalu Kemudian Dibungkus Oleh Tepat Teman Krister Mantep Sambil Lalu Dia Ngejek Muslim Muslim Itu Nunggang Nungging Jedat Jedot Solat Sana Solat Sini Nyogak Nyogok Tuhan Tuhan Yang Maha Kesepian Dan Mereka Bilang Kalau Pak Pendeta Manuburu Itu Kan Bilang Kalian Pikir Allah Itu Butuh Sogoan Kalian Allah Itu Maha Segaranya Tak Butuh Apapun Kan Jadi Logis Jadi Logis Jadi Logis Logis Lalu Orang 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 Yang Mendengarkan Itu Dibungkus Mantap Lalu Kemudian Dia Masuk Kristen Besok Waktu Jeneraka Pak Manuburu Ditanyai Pertanggungjawaban Menek 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 KTH Katanya Si Manuburu Pasti Bilang Gini Bang Loh Itu Kan Keimanan Saya Saya Meyakini Seperti Itu Waktu Di Dunia Kenapa NTE Ikut Aneh Aku Juga Gak Nyuruh Nyuruh Gitu Aku Gak Nyuruh Aku Kan Cuma Minta Perpuluhan Gata Dia Bang Ya Pasti Begitulah Jidikan Si Dokter Tologi Si Manuburu Joshua Teo Semua Orang Orang Si Henry Tan Semua Orang Orang Itu Mengwarang Ngawarkan Keyakinannya Dan Kita Yang Viewer Ini Yang Akan Menonton Mau Ikut Dia Mau Ikut Ini Mau Ikut Sana Ya Terserah Mau Pilih Yang Mana Dan Yang Lebih Parahnya Lagi Itu Kayaknya Si Tanpa Ragi Tanpa Ragi Ini Betul Tanpa Otak Beneran Kalau Tanpa Ragi Ketuhanannya Lebih Parah Dari Si Henry Tan Apa Bukan Gini Bang Jadi Dia Berusaha Mempersatukan Perdebatan Ini Perbedaan Ini Lalu Kemudian Bagi dia Yang penting Orang Masuk Kristen Tite Mau Bingung Mau Apa Enggak Urusan Gitu Bang Oh Gitu Gitu Jadi Menghilangkan Allah Mau Enggak Urusan Iya Enggak Urusan Lebih Baik Yang penting Masuk Kristen Dulu Nah Itu Kan Gila Itu Bang Gila Apa Gila Kuadrat Berapa Gila 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 Ketuhanannya Enggak Enggak Disebut Seperti Apa Mau One Nes Apa Sabelian Gila Gila Jangan Jangan Berbeda Jangan Bertengkar Hanya Gara Gara Yang Sekunder Gitu Betul Betul lalu kemudian mari kita ajak orang masuk Kristen itu masih bulan tapi tanpa ragi ini masuk ke TK ekstrim gitu loh hal primer itu dibuang sama dia gak urusan tuh mau ikut pendeta HTDK, Pak DKK Pak Muriwali, Bapak yang lain yang penting masuk Kristen ntar kalau aku masuk Kristen itu bingung bang, aku aku mengimani Trinitasnya Pak Dekki Pak Dekki, Bapak bukan Yesus tapi ternyata setiap kali komen ke Muslim, aku bilang Bapak dan Yesus adalah satu gitu loh kan jadi gak nyambung tuh itu kan mengerikan padahal kita itu kalau beragama itu kan sebenarnya mencari sosok Tuhan kita kan iya jadi katakanlah dari ATS iya kan dia nyari Tuhan ada di doktrin Hindu doktrin Buddha doktrin Kristen doktrin Islam nah carilah yang benar gitu loh ya sesuai hati nurani tapi sebenarnya hati nurani itu kalau seandainya orang ATS ini memilih memilih agama Hindu apakah hati nuraninya sudah sudah sempurna belum menerapkan akal sehatnya menggunakan apa doktrin di kitab suci seperti apa praktek seperti apa kan bisa lain ya Bang ya iya kalau di kita ya memang ada perbedaan hal-hal anu ya Bangnya jadi ada yang baca baca bismillah di itu Al-Fatihah itu ada yang keras ya ada yang keras ada yang pelan gitu memang itu kan berbeda gak perlulah kita bertengkar iya gak perlu gak perlu bertengkar masalah kunut masalah kalau masalah ini juga masalah penentuan satu satu Ramadan ya terserah ikut ikut imam aja tapi hal yang primer yaitu tentang tentang Allah itu kan harus dipegang beneran gitu loh gak mati jangan jangan mau di imingi sama Bang Bang Tolik kemarin ya bahwa di Tuhan Tuhan dia itu tidak kesepian masih hidup gak dia kalau itu udah saya udah gak nengok lagi ke channel dia jadi Bang tanpa lagi nih orangnya sangat berbahaya dia dia tidak mau tahu tentang ketuanan benar atau tidak gak mau tahu dia yang penting yang penting orang itu masuk Kristen itu mengerikan jadi ini memang harus kita lawat beneran oke lanjut ya Bang ya nah lalu kemudian kita tadi memodel memodel trinitas nah kemudian jelaskan lagi nah jangan ajarkan keumat lalu kemudian sesat yang tidak sedoktrin lalu kemudian yang ini musnahkan yang tidak sedoktrin itu kan dulu dulu pernah dulu pernah dilakukan kan gitu Bang jadi yang bijak itu dibunuhin semua sampai habis satu generasi sehingga tidak ada lagi orang yang berpikiran seperti itu kan sama seperti apa ya sama seperti mungkin kalau PKI gitu ya jadi sorry jangan PKI gini Bang jadi dendam kesumat selesainya kan tujuh turunan kan itu kan berarti kalau tujuh turunan itu dikali 60 tahunan gitu berarti 420 tahun baru selesai apa namanya baru selesai dendam kesumat itu baru selesai supaya cepat tidak perlu nunggu 420 tahunan itu kan berarti orang-orang yang itu tadi harus dibunuhin habis jadi tujuh generasi sekaligus di dalam tahun yang sama kan itu kan cara paling jampang terus kemudian ini berikutnya diamkan trinitas dan ajarkan ini diamkan aja trinitas dan ajarkan keselamatan bukan karena paham trinitas ini yang dipegang oleh apa namanya ini yang dipegang oleh tanpa ragi gitu loh Bang jadi kalian tuh gak perlu berdebat tentang trinitas gak perlu gak apa-apa gitu gak perlu dipertengakan yang penting tuh mereka itu masuk selamat gitu loh jadi kalau kita lihat ya persengketaan ini ya sejak keparan sesama tarian-tarian ini sebenarnya yang dilakukan itu semuanya itu ada disini bang ada disini jadi ada yang bilang bahwa ada yang tanya aku pernah baca dokter siapa bilang aku lupa ya dia bilang gini jadi trinitas itu justru trinitas itu justru doktrin ketuhanan yang paling sempurna karena karena Tuhan itu tak terjangkau kalau Tuhan itu terjangkau tidak misterius seperti Islam itu justru paling buruk gitu loh Bang karena itu dilakukan oleh teman-teman ada dokter yang bilang kayak gitu sehingga kemudian yang mendengarkan itu kemudian dia bilang haleluya iya betul itu mantap bungkus bungkus kata dia lalu kemudian yang kedua ini juga dilakukan ini Pak Diki kan sebenarnya juga bilang kami monoteisme tritunggal dia tidak hanya bilang monoteisme tapi monoteisme tritunggal lalu orang awam orang awam itu terkunci di kata pertama Bang monoteisme haleluya terkunci di monoteisme lalu kemudian teman-teman Kristen yang awam itu berkomentar di kolom-kolom komentar itu kami itu monoteis kami itu monoteis kami itu monoteis padahal dia tidak monoteis itu Bang jadi hasil hasil itu strategi untuk membangun memodel doktrin gitu loh Bang monohakekat monohakekat itu kan monoteis itu ada itu kan video tanggapan si dokter torologia mengenai si Paul Zong Paul Zong bilang bahwa analogi nenek-nenek itu ya si dokter torologia ngeles ya dia bilang Paul Zong ya itu analogi analogi itu sifatnya tidak sempurna dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dia hanya bilang tidak ada orang Kristen di dunia ini yang mengatakan bahwa Trinitas triteis dia cuma bilang itu jawaban jawaban seperti itu kan jawaban seperti itu kan gak bisa jadi kebenaran sama seperti Bang Nong Bang Nong misalnya itu meyakini bumi datar lalu kemudian Bang Nong bilang ke aku misalnya saya tidak ada orang di dunia ini yang meyakini bahwa bumi itu bulat bumi itu datar lalu kemudian Bang Nong merasa itu kebenaran kan gak bisa jadi harus ada apa namanya harus ada jawabannya mak jelep untuk membuktikan bahwa memang bumi itu datar mungkin Bang Nong bilang kamu berlayar aja ke ujung sana nanti jatuh kemana gitu kan gak tau jadi ada ada tepinya gitu pasti orang takut berlayar ya takut berlayar gitu itu kan jawaban paling mak jelep sebenarnya gitu terus kemudian lanjut ya Bang Nong pelintir ayat Bible ini kan dilakukan juga bidatkan dilakukan lalu tonjolkan dalil yang kabur mengalahkan dalil yang jelas ini kan dilakukan juga status quo diamkan ini juga dilakukan jadi ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya ada perdebatan sesama Kristen di kolom-kolom chat itu selalu ada yang bilang buk kalian tuh jangan bertengkar gitu loh jangan bertengkar atau kalau mau bertengkar jangan dipublikkan artinya mereka gak mau terbuka gitu loh dia sebenarnya berusaha status quo aja deh atau diamkan komentarnya hargai perbedaan nah atau iya jadi mereka tiba-tiba jadi sangat bijaksana gitu loh tiba-tiba mereka bijaksana lalu kemudian yang berikutnya dan berikutnya jadi kesimpulannya apa satu slide tadi ini mereka itu sedang memutar-mutar otak memutar-mutar otak membangun doktrin membangun doktrin untuk menyingkirkan Allah akibat dari ajaran Paulus yang penebusan dosa tadi lalu kemudian strategi mereka ketika membangun membangun doktrin ini adalah yang biru-biru ini bangun opini beginilah begitulah begonok 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 begitulah betul-betul kira-kira gitu bang ini penonton kita masih ada masih ada 9 orang alhamdulillah ada linda ada ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua tawan-kawan walaikum salam jadi kalau menurut saya kalau dikembalikan ke topiknya bangun itu kan berarti masih terkaitan ya masih ini gara-gara Paulus ini jadi mereka ini membangun doktrin ini kalau doktrinnya tapi bang beneran ya kalau doktrinnya si Franz Donald dan Benny Irawan dan kawan-kawan itu berarti bertentangan dengan Paulus dong mereka gini bang mereka menjadikan galil yang tegas sebagai pegangan untuk mengartikan ayat-ayat yang lain gitu loh bang jadi titik sentralnya unitarian itu adalah Yohanes 17.3 Yohanes 17.17 Matthew 11.25 gitu ya jadi Yesus berkata bahwa pengutusku adalah satu-satunya Allah yang benar Tuhanmu Tuhanmu Tuhanku Tuhan Langit dan Bumi itu jadi istilahnya kalau main apa namanya kalau main basket ya itu jadi pipotnya jadi kaki acuan untuk menjelaskan ayat-ayat yang lain gitu loh bang untuk menjelaskan ayat-ayat yang lain sementara kalau teman-teman lawannya bang unitarian itu mereka megangnya Yohanes 11.1 oke oke Yohanes 11.1 untuk menjelaskan ayat untuk mengaburkan ayat yang jelas gitu loh oke oke terus kalau peran Paulus disini masalah dalam pikiran teman-teman unitarian fungsi penyaliban penembusan dosa ajaran Paulus bagaimana dong itu dia jadi gini bang jadi aku udah apa nonton juga video unitarian video unitarian yang dari luar kuliah bagi mereka itu anak Allah itu sudah cukup gitu loh anak Allah itu sudah cukup sebagai korban bunuhan sempurna untuk nebus dosa manusia gitu loh jadi anak Allah jadi mereka bagi teman-teman unitarian itu anak Allah itu sudah cukup anak Allah yang bukan Allah itu sudah cukup sebagai domba domba bunuhan untuk nebus dosa mereka nah berarti Yesus adalah anak Allah bukan Allah tapi nabi nabi dibunuh untuk nebus dosa iya bagi mereka itu aku pernah tanya ke Bang 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 Warim gitu ya lewat tapi dia gak jawab aku aku sebenarnya pengen tanya kalau Yesus itu bukan Tuhan hanya nabi utusan anak Allah boleh lah istilahnya anak Allah gak apa-apa gelarnya gak apa-apa karena di Yone 10.36 kan anak Allah itu menurut Yesus orang yang disucikan dan diutus oleh Allah ke dalam dunia ya itu boleh lah gitu tapi itu boleh dapat pertanyaannya adalah bisakah darah manusia menjadi penebus dosa dunia menurut perkiraanku ya Bang ya jadi yang ditebus itu hanya dosa awal waris lalu kemudian dosa di kehidupan sehari-hari itu masih harus dihakimi gitu loh Bang jadi masih konsisten mereka sebenarnya jadi yang yang dibunuh manusia hanya untuk menebus kesalahan Adam lalu dosa sehari-hari itu masih harus dihakimi karena bagi mereka itu Yesus masih akan muncul sebagai hakim sementara bagi teman-teman yang non-munitarian harusnya sudah tidak ada lagi penghakiman karena mereka sudah ditebus semua pasti masu-sorga sehingga kalau mereka itu masih mengimani penghakiman itu kontradiktif jadi mungkin kita harus belajar doktrin penebusan menurut unitarian kita harus belajar jadi bagaimana caranya mereka itu selamat apakah memang cukup dengan darah manusia saja atau tidak iya 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 tambahan Bang Wiji Purnomo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh iya ini ada yang nanya nih bedanya unitarian dengan saksi Yahovah nah itu memang beda ya jadi kalau itu beda jadi Bang Marinto bukan saksi Yahovah jadi bukan saksi Yahovah kalau saksi Yahovah itu sudah berkali-kali bikin prediksi akan kiamat lalu kemudian itu melenceng semua meleset semua lalu kemudian teman-teman Kristen itu mengatakan prediksi yang selalu salah adalah bukti bahwa kalian itu sesat gitu loh oh itu loh tapi kita gak tahu juga ya jadi seperti apa saksi Yahovah itu memang layak juga untuk dipajari status Yesus memang bukan Tuhan tapi Ras Donald sama Benny Irawan itu bukan saksi Yeovah bukan bukan mereka unit makanya saksi Yeovah ini suka ini ya suka meramal ya ya mereka kan membuat nubuat kan harus bernubuat kayak Bang Luga itu bernubuat iya Luga Luga dan kemarin di tempatnya Bang Aristo sempat aku tanya itu sama Bang Luga iya aku bilang gini karena kan dia gini bang dia mulutnya bilang dia tidak menghina islam nanti nge-rempet 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 agak panas juga aku masuk ke tempatnya Bang Aristo aku bilang ini Bang Luga Bang Luga bilang bahwa ada umat Kristen yang bisa menghidupkan orang mati atas nama Yesus atas sama Tuhan Yesus sementara di Bible Yesus tidak mau tidak jadi Tuhan bertanya atas nama Yesus yang mana Bang Luga itu mampu membangkitkan orang hidup bukankah Iblis juga mampu membuat mukjizat supaya orang-orang itu menuankan Yesus gitu loh Bang itu kan kadang-kadang gini mukjizat itu sebenarnya itu cobaan yang paling mengerikan Bang seperti misalnya Bang Nong Bang Nong itu mampu menghidupkan orang Bang Nong mampu membangkitkan orang lalu kemudian Bang Nong klaim bahwa Bang Nong itu Tuhan orang-orang itu akan sangat cepat ini cepat percaya karena memang jika itu jangan menghidupkan orang mati ponari aja ponari aja bikin sirik itu bang itu dia apa ya pelobatan itu ya dia tangan dia megang batu lalu dicelupin ke air lalu kemudian airnya itu diminumkan ponari sweat lalu kemudian itu orang-orang itu berduyun-duyun datang itu kan sirik bang jadi memang musuhnya Allah itu memang iblis itu memang bekerja akan kusesatkan mereka dari depan dari belakang dari kiri dari kanan dari atas jadi memang ini sejak bekerja memberi mujijat supaya orang-orang itu menjadi sirik diajak barang-barang ke neraka nanti waktu di neraka aku kan cuman ngajak ngajak kan kalau kalian mau sama seperti pendeta si iblisnya bilang kalian harus salahkan diri kalian sendiri kata si iblis saya di ikut saya kan cuma ini aja mengajak aja menggoda terus bang si tanggapan luga tampilan apa waktu itu dia agak diem sebentar mungkin mak jelep kaget terus kemudian dia bilang cukup buktikan di bibel bahwa yesus itu menolak jadi Tuhan terus aku pamer slide kaget juga tapi aku menghormati bang haristo aku gak mau berdebat sehingga aku ngajak keluar jadi kesimpulannya ini bang kesimpulannya bang jadi memang kalau mengikuti judulnya bang paulus si biang perok masih ada hubungannya terus kemudian si si paulus tunjan siin kasih iming-iming sorgan lewat penebusan jika kamu gimana bang jika kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkit nya membangkitkannya dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan nah itu digungkus lalu kemudian seluruh dokter itu diarahkan ke sana yang dibunuh itu harus Tuhan karena darah manusia tidak bisa jadi penebusan lalu masuk ke konsep primer yaitu ketuhanan ini harus diatur supaya Yesus jadi Tuhan supaya Yesus jadi Tuhan maka muncul tarian macam-macam itu tapi di unit penuhanan Yesus tidak tapi penebusan tetap dipakai nah mungkin mereka punya jalur mereka memperbaiki ini ya bang memperbaiki kelogisan kewajaran penebusan dosa itu misalnya dengan mengatakan bahwa yang bahwa yang diampuni itu yang ditebus itu hanya dosa tertentu gitu loh sedangkan dosa yang lain masih harus penghakiman jadi mungkin sama seperti katolik masih ada purgator masih ada penyucian darah purgatory sambil berokok bang aduh sampai jam berapa kita masih ada masih ada enggak enggak ada enggak ada aku cuma mau nyapa-nyapa teman-teman ada siapanya ada 10 orang ya ada bang ada bang ada yang mau bertanya silahkan ada bang mbak linda jangan tanyalah aku mumet hari ini melalang buana kemana aja bang aku ano bikin ada kerjaan ada kerjaan ada gak itu masa masuk ke youtube youtube orang-orang Kristen terus gak ada pamer kapan pamer-pamer slide-nya gitu enggak ada bang jadi apa namanya tadi ada kerjaan di kantor jadinya enggak bisa kemana-mana bagus juga sebenarnya kalau slide ini untuk kita sampaikan jadi jangan 2 lembar gitu betul-betul lengkap pelan supaya kemudian paling tidak ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman Kristen apa sih mereka membangunkan kesadaran sebenarnya mereka sedang berbuat apa gitu saya pingin itu gini bang jadi dipiralkan dipiralkan bahwa mereka sedang menyingkirkan atau mempersekutukan atau mengistirahkan Tuhannya Yesus gitu loh bang dengan dokerin dokerin itu gitu bang kalau Allah itu diustirahatkan kan luar biasa itu parah bener ya padahal kan sudah jelas itu Yesus itu bertuhankan Allah diutus oleh Allah sujud kepada Allah terus duduk di sebelah kanan Allah kok seperti Henry Tad bilang di Bapak di sebelah Yesus itu kiasan jadi itu cara paling logis bang untuk menyingkirkan Allah itu cara paling logis jadi mereka melintir ayat supaya orang-orang yang pengikutnya dia mengamini oh ya bungkus Om Wiji nanya itu bang abonaran usianya berapa kata dia siapa oh bang Wiji aku lahir 70 mbak bang Wiji kalau 70 itu berarti sekarang berapa bang 50-an hampir mati bang makanya siap apalagi hidup itu dimulai di usia 40 katanya berarti aku berarti umur berapa berarti berarti umur 10 tahun 11 tahun 11 tahun berarti kita cocok nih kita cocok nih cocoknya gimana bang beda-beda dikit 51 tahun mbak 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 linda tadi bingung channelnya apa iya betul aku coba-coba ini mbak linda coba-coba relay tapi aku gak sembunyikan lupa harusnya di private tapi malah ke public jadinya ada juga teman-teman yang muncul disitu jadi mohon maaf mbak linda bukan maksudnya untuk apa-apa tapi mau coba-coba relay aja belajar belajar terinyat gitu aja mbak linda kapan kapan ya saya ke Jogja kalau habis anula bang habis covid saya di Jogja bang Jogja saya di baru kalau abang kapan-kapan ke Semarang kasih kabar ya oke boleh lah jadi kadang-kadang kami juga jalan-jalan aku ke Jogja tahun 90 bang 60 90 dari Medan aku keterima di UGM paru penumpang mantap itu padahal aku nunggak aku nunggak setahun bang jadi istirahat setahun iya istirahat setahun itu jualan di kampung habis itu aku keterima di UGM itu luar biasa seneng banget habis itu kos-kosan tuh kebetulan rumahnya itu rame-rame ya jadi semuanya islam aku aku yang yang Kristen jadi tapi orang suka berdebat keluar jadi tapi akhirnya kan membawa ya gitu alhamdulillah jadi akhirnya bisa nerima yang penting ini ini juga cerita jadi ini ngomong ngalor ngidul aja bang ngalor ngidul ke utara keselatan gak denah aku dulu waktu mau pindah ke islam itu ada rasa berat gitu bang berat itu rasa berat gimana iya waktu itu aku merasa meninggalkan Yesus yang telah bersedia jadi korban tebusan bagi dosa-dosa aku oh iya 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 merasa iya itu iya itu berarti masuk dalam dugaan saya juga itu bang bahwa teman-teman Kristen ini gak ikhlas melepas status Yesus yang dijual oleh Paulus sebagai penembus dosa padahal Allah itu tidak mungkin mengampuni dosa dengan dengan kematian seseorang atau diri menjadi Tuhan mati gak mungkin ya jadi teman-teman ini bang orang bilang waktu di video beberapa live waktu lalu itu apakah teman-teman Kristen ini gak ikhlas kelihat jadi abang juga begitu dulu iya jadi ada rasa perat kan kan gini kan bang seperti jadi ada ikatan ada ikatan emosional gitu bahwa dan kan wajahnya kan ganteng ya jadi wajahnya kan ganteng ya jadi itu kan kita kalau acara natal saya sering ikut ambil bahagian drama macam-macam itu jadi itu memang terikat secara emosional bahwa kita itu mengasihi dia yang telah memberi kasih yang luar biasa kepada kita jadi dia menjadi penebus dosa kita jadi ikatan emosional yang sangat kuat nah ini yang cukup memberatkan teman-teman teman-teman aku itu setelah aku apa namanya kristen itu kan bilang kamu kok tega meninggalkan sorry tega mengkhianati yesus nah itu kalimatnya oh gitu nah oke abang waktu itu beratnya disitu nah ketika kapan momennya bisa legowo bahwa status yesus tidak seperti yang digembar gemburkan paulus nah momennya gimana jadi tanya momen lalu kemudian aku tetap belajar ketuhanan aku tanya jadi kalau dalil di bible tidak ada pengakuan yesus bahwa dia Tuhan lalu apa sih dasar penuhanan oke lalu kemudian aku teringat penebusan lalu kemudian oh ini berarti ada kaitan gitu loh para penyalipan dengan penebusan dosa dengan penuhanan itu kait-mengkait itu ini di korban iya betul-betul kalau bang apa itu korban korban itu inti 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 kemudian kita setelah itu aku belajar tentang penyalipan itu bahwa penyalipan itu tidak terjadi nah aku kemudian sempat bertanya kalau Yesus itu tidak disalip tapi mengapa kok justru di Bible ada dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu disalip kan ada banyak dalil yang menyebutkan Yesus itu disalip dia di lama sabat tani dia dipukul judas dia dipukulin macam-macam kan itu pada misalnya aku tanya dalam hati ya kalau Yesus tidak disalipkan lalu yang disalipkan itu siapa kok ada dalilnya lalu kemudian terus mempelajari kan ketemu apa namanya bahwa Paulus itu berbohong menyebarkan dari lalu dari situ mulai terpersitu ini bisa jadi ada dusta diantara kita sehingga dalil-dalil ini memang harus dipelajari secara cermat karena ada dusta jadi jangan langsung terima nanti perdalam itu aku ketemu ayat di 1 korintus 125 itu yang menyebut bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari Allah dan sini lain lain ini yang kero ini gitu kalau teman-teman Kristen berhenti disitu kayaknya kan logis logis karena apa itu diartikan bahwa yang paling lemah dari Allah itu masih lebih baik bagi dunia itu itu agak logis itu kayaknya keren tapi aku kemudian mencari paulus itu mestinya gak sembarang bilang bahwa penyalipan itu kebodohan dari Allah pasti ada dalilnya itu bahwa perkataan bahwa perkataan paulus itu ada asbah penujulnya ada ada asal-usulnya sehingga kemudian dia berbicara seperti itu lalu kemudian aku cari kontradiksi kontradiksi seputar penyalipan contoh misalnya bang ya dulu di perjanjian lama dia yang dosa maka dia lah yang harus dihukum itu kan adil lalu kemudian di perjanjian baru diganti menjadi Tuhan yang harus dibulus sebagai tebusan artinya ini paulus memang sedang mau mengatakan bahwa penyalipan itu kebodohan dari yang maha kuat mungkin dulu ya sama seperti inilah misalnya kita bikin begini aku bilang aku seles agama bilang seles agama bilang begini sama bang bang ikut kristen aja dosamu pasti dikebus karena Tuhan telah dibunuh untuk melebus dosa bang bang kira-kira bang bilang apa mantep kalau menurut aku bang akan bilang koplak lo gitu oh gitu koplak lo ini sekali lagi diulang jadi aku selesai bang 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 ikutlah kristen dosamu ditebus kamu yakin kamu pasti masuk organ gak perlu nunggang-nungging gak perlu bayar macam-macam segalanya ditanggung oleh Yesus ikutlah kristen dosamu ditebus jawaban bang koplak lo menurut aku gitu bahwa ketika paulus menawarkan keselamatannya dia itu ke orang-orang ke orang-orang dimasanya ada yang bilang bahwa itu koplak ya bener ada ya pasti ada yang koplak lalu kemudian dia bilang paulus bilang yang bodoh dari Allah yang koplak dari Allah itu masih lebih baik bagi kamu gitu oh itu maksudnya itu asbab penunculnya kayak gitu cuan gitu istilahnya bahwa bahwa yang bodoh dari Allah itu lebih masih penyalipan adalah gampangnya gila penyalipan itu adalah kebodohan dari Allah aku gak berhenti disitu aku mencari tahu kira-kira apa sih yang kemudian dianggap sebagai kebodohan gitu ketemu satu tadi ketemu satu tadi yaitu dulu di PL dia yang berdosa dia yang harus dihukum diganti menjadi Tuhan yang harus dibunuh kan poplak dulu di PL manusia yang mengorbankan domba penebus salah dulu di PL manusia yang mengorbankan domba penebus salah tapi di PL domba justru mengorbankan Tuhan kan poplak terus kemudian bang jadi misalnya lagi nih hukum Taurat yang itu dari Allah pasti bagus gitu loh yang baik itu pasti dari Allah kemudian sama Paulus disebut itu justru menimbulkan kutub kemudian Yesus harus dibunuh sebagai tebusan hukum Taurat itu kan poplak berikutnya lagi apa namanya di 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 Roma 325 kalau gak salah di Roma 325 bahwa pembunuhan Yesus itu jalan damai dari Allah telah membiarkan dosa terjadi gitu loh bang artinya Allah itu bersalah membiarkan dosa terjadi sehingga orang-orang itu pada berdosa kaget Allah itu kaget lalu kemudian oh ini harus dibuat perdamaian nih maka kemudian Yesus itu harus dibunuhkan itu kan koplak gitu loh koplak oh iya gitu loh nah dari situ kemudian aku yakin gitu loh ini harus aku tinggal gitu loh bahwa yang yang disalib bukan Yesus yang ada dalam pikiranku gitu loh justru penyalipan itu adalah tanda penistaan pada Allah gitu loh nah bodoh kan gitu tadi tuh bang karena bodoh itu jadi sebenarnya di beberapa buku itu kalau Yesus itu dianggap sebagai Tuhan yang menjelma jadi manusia kalau iblis yang menjelma jadi manusia gitu loh bang iblis menjelma jadi manusia jadi kalau bang Nong itu bang Nong itu menghajim membaca tulisan-tulisan orang yang anti Paulus mereka menyebut bahwa Paulus itu adalah devil in in devil in flesh gitu loh kalau Yesus itu kan God in flesh Allah dalam daging Allah jadi manusia tapi kalau Paulus itu adalah itu jadi kalau misalnya ada teman-teman Kristen yang mendengar ini jadi dengan Marep itu kalau menurut saya rendahkan hati mulailah dari 1 Korintus 125 yang menyebut bahwa penyalipan adalah kebodohan dari Allah coba cari tahu apa-apa saja kebodohan itu lalu kemudian pikirkan apakah betul penyalipan itu untuk penebusan atau justru untuk ikut serta menista Tuhan Yesus itu harus teman-teman itu harus mempelajarinya betul-betul jadi jadi mulai abang itu jadi ini ternyata aku apa diimingi berarti ya jadi 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 tidak cinta lagi itu sama wajah imut-imut itu jadi udah lepas bang bahwa itu bukan terus wajah imut-imut itu kan banyak versi itu di internet itu menurut waktu abang masih mencintai wajah imut-imut itu melihat wajah imut-imut versi yang lain itu ada yang negro cipit itu gimana dulu belum begitu jadi yang gambar yang di rumah itu ada ada dia yang kecil itu loh bang ada yang dia oleh di gambar itu ada gitu-gitu umur berapa itu ya lalu kemudian ada dia yang apa namanya gambarnya bagus lah gitu ini ada efek psikologis dari gambar gitu loh ada efek psikologis jadi misalnya bang nong ini agak psikologis jadi misalnya kan bang nong itu fobia tikus ya kalau misalnya bang nong fobia tikus lalu ditunjukkan gambar tikus persis seperti tikus kedekatnya bang nong pasti bang nong akan lari juga oke walaupun gambar tetap akan lari gitu loh karena fobia tikus ya tapi kalau misalnya gambar tikus itu dibuat hitam putih atau dibuat seperti karikatur ya atau ada kabur kemudian dikecilin kecilin maksudnya tidak terlalu besar gitu lalu kemudian ditunjukkan bang nong rasa fobianya itu hilang bang gitu loh bang sehingga kemudian gambar itu dibuat besar rumah bagus tersenyum padaku lalu kuliah dari mulai aku bayi sampai kemudian aku mulai kuliah itu ter image-nya itu tercetak di otak gitu loh iya sehingga kemudian akan sulit untuk melupakan itu gitu akan sulit karena memang ada efek psikologis dari gambar gitu loh tapi setelah kita punya kesadaran baru bahwa itu adalah perdistaan pada Tuhan Yesus maka kita semacam terbangun gitu loh ada kesadaran baru ada kesadaran baru gitu itu bang berarti orang-orang yang ketemu Yesus-Yesus itu jangan-jangan halusinasi ya dan pasti itu halusinasi betul itu sampai anggil aku ngomong anggil aku bang nong itu sejawa seti-siti seti-siti woy aku iso ngomong jawa aku ini bang betanya lucu waktu bang habos sunat ya benar itu memang kalau bang bang dulu kalau ke bunda maria itu seperti apa nah kalau bunda maria itu ada apa namanya ada doa sendiri ya salam maria berhasil nama tuhan senamu jadi memang ada dua itu kan istilahnya kan teotokos kalau gak salah itu masih ingat teotokos bunda kalau bang nong tuh kita tanya ya lebih sayang sama ayah atau ibu itu kan pasti lebih kuat pada ibu jadi memang itu ada istilahnya perannya gitu kalau gak salah pernah baca itu kenapa harus ke bunda maria karena kalau kepada anak bisa saja anak ini masih diem-dieman tapi kalau ke bunda si bundanya bisa bilang nak ini ada minta doa supaya anaknya dipaksa mengabulkan bisa juga jadi seperti isti 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 iya itu gak ikatan suami bang tagor itu kan apa-apa jadi oke kalau istinya marah tau gak maksud suami maria itu akan nurut pada maria sehingga kemudian lebih baik juga kalau misalnya kita gak minta kepada bapaknya bang tagor kita minta kepada suami istrinya gitu itu kan ada 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 nalatnya gitu iyalah ada nalatnya gitu ada rasionalitasnya gitu ada logis iya jadi itu ya berat dulu ya berat lalu kemudian kan ada juga teman kan beberapa setelah setelah lulus kuliah kita punya grup SMA lalu kemudian aku dicapri sama teman-teman kamu mengkhianati Yesus abang bilang jawabnya apa nah ini 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 momen 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 of truth nih kan harusnya jadi teman SMA tanya dia tahu kalau aku katolik lalu dia tanya kamu tega mengkhianati Yesus nah jawaban jawaban abang apa ini momen of truth lalu kemudian aku tidak mengkhianati dia aku justru mengikuti dia dia sunat aku sunat oh gitu oke aku wujud aku sujud dia mengesahkan Allah aku mengesahkan Allah dia tidak membatalkan Taurat aku oke dengan Taurat gak ada masalah gitu kemudian dia bilang kita harus mengasih sesama hukum yang terutama aku ikutan gitu loh oke aku bukan pengkhianat tapi pengikut sejati gitu loh terus dibalas sama si temen tadi apa diem atau gimana diem lawyer aja gitu loh aku aku bilang dia susun di sunat loh aku sunat dia gak percaya ini yang tanya kan perempuan itu bisa pasal berlapis kayak kayak Yosi dia minta dilihat itu bisa pasal berlapis jadi nah kayaknya abang belum kasih tau ngasih tau orang tua terus gimana kayaknya belum ya apa udah jadi waktu aku pulang-pulang kampung akhirnya kan ketahuannya aku kalau Jumatan tuh gak ada di rumah terus kemudian suka suka membersihin bekas-bekas anjing anjing aku suruh suruh dikeluarin nah kan tau akhirnya lalu kemudian apa namanya kalau mama ya bapak sama mama sih gak ada masalah gitu nah kakak adik juga gak ada masalah yang masalah itu dari keluarga bapak betul ya bapak udah lalu kemudian dari saudara dari mama itu aja sampai sama ini bang sama tetangga kalau kau anakku udah kubunuh kok tapi ya itu memang aku bisa terima lah sama seperti bang kalau bang long itu punya anak lalu anaknya murtad kan rasanya itu berat banget iya itu itu menunjukkan keberatan ya keberatan batin yang sangat inilah itu pukulan berat apalagi misalnya bang long tuh tahu bahwa ajaran di kristen itu justru memasukkan kamu ke neraka tapi iya bukan bang bang seorang kristolog tapi anaknya misalnya kan sedih banget bisa pecah kepala umur pendek kan gitu semoga kita berdoa supaya anak keturunan kita tetap dalam iman islam nah ini gini bang tentang iman islam jadi kalau menurut aku anak-anak kita ini dari awal itu memang harus sudah diajarkan perbedaan keselamatan antara kristen dengan islam supaya dari awal mereka bisa menilai kekoplakan kebodohan mereka justru konyol sementara kita memang dibilangin nyongkok Tuhan tapi lebih nyaman kalau misalnya kita itu didorong untuk beramal saleh sebagai jalan keselamatan ketimbang mengimani Tuhan telah dibunuh terus hukum tawrat membuat kita menjadi mendatangkan kutuk ini 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 bang ya jadi kayaknya aku kemarin kan dapat sama anakku anakku yang cewek itu ada yang SMP SMP ya kelas tiga suka maksudnya suka nonton tiktok tiktok tuh dia download beberapa dia simpan beberapa pengajaran pengajaran Kristen yang muncul di brand dari jadi kalau memang ini agak TSM terstruktur sistematis dan masih upaya untuk mengislam Kristen pang ini memang sedang ini dan terbukti dari ngomongnya tanpa laki tadi lupakan perbedaan jangan sesat-sesatan masalah ketuanan gak genah gak apa-apa bukan bukan urusan kita yang penting makhluk Kristen gitu itu kan artinya dia sampai mengorbankan doktrin yang primer hanya untuk demi merangkuk memurtadkan orang makanya di video aku bilang mereka itu saling menyesatkan tapi justru memurtadkan orang menyesatkan gitu iya iya bukan lebih baik sebenarnya diem dulu cari kumpulan cari kesempatan silahnya konsili lagi lah gitu ya konsili terus kemudian nanti di ya konsili paling tidak konsili di level Indonesia konsili malang aja malang malang bahwa di Indonesia itu semuanya unitarian kalau aku ambil konsili lalu kemudian yang menang unitarian tuh lalu labelnya tetap kristen aku gak masalah karena dia tidak menungankan makhluk yaitu Yesus tidak sirik jadi masih ada harapan masih ada harapan untuk ditarik ke ini karena kalau harga mati artinya kita geret dikit gitu ya kalau kita enggak bisa menggeret sampai ke kita kita geret dikit keluar gitu ya jadi ya perlahan-perlahan jadi kalau mereka mau buat konsili itu sebenarnya istilahnya blessing in discuss ya jadi berkah di tengah bencana gitu hikmahnya gitu kayaknya kopinya udah habis nih bang sama tapi udah habis juga ini aku oke aku hidupin kamera bentar kamera serius ya ini nanti kita insyaallah kita bisa main main kentrung aja ini kan kita di jogja nih iya di jogja kan mainannya ya kentrung terus kemudian macam-macam itu jadinya kita suka main main sama kalau anak yang cewek kebetulan dia suka main kentrung jadi bang ini ada gundul-gundul nya gitu ya ini kan gini tadi bang jadi konsep yang terbaik adalah konsep yang paling misterius maka kemudian aku harus misterius iya 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 padahal dulu saya itu kan kayak takut-takut juga gitu loh iya membuka ini kan tau tau kan pakai masker dulu gitu kan iya iya tapi bodo amat lah akhirnya lepas aja kalau aku pasal aja gini bang jadi aku sering ke Papua gitu loh bang aku sering terjadi Papua gitu loh Papua itu kan salahnya Kristen misalnya wajahku terekam mereka itu dimutilasi juga apa dulu ya oh inti ini si waktu saya masuk ke tempat Rudy Yuanes itu kan yang dapat sama si sang debater itu Nung kau kau perlihatkanlah wajah kau itu apa yang kau takutkan kami orang Kristen gak ngapa-ngapain tadi ya jadi gitu jadi jadi insya Allah kita satu saat bisa ketemu lah ya kan dekat dekat ini dekat saya biasanya setiap sekali sebulan pergi ke Jog ya bang gitu ya tapi kali ini karena PSBB aku kirim nomor di Anu ya bang di live chat ya di email aja atau di email di email kalau di live chat bisa juga di private kan gak ada tamu juga bisa di copy siapa tau ada tapi tapi kali ini enggak enggak ke Jogja lagi jadi mungkin karena PSBB ini ya jadi jadi biasanya kalau dua bulan yang lalu itu sekali sebulan minimal ke Jogja iya iya hantar itu di copy dulu oke siap di block di copy dulu nanti kalau udah out tuh enggak bisa oke oh iya ya kalau udah out ya iya itu nomor untuk kerja bang jadi mungkin agak kalau ada yang minta mungkin agak di lokalisir oke siap karena kadang-kadang itu iya oh jadi masih sering-sering ke ke Papua ya iya bang jadi aku kadang-kadang kerja ke Papua berlembang depan jadi mungkin wajah ini kan wajah jelek ini mutilasi pula kita disarankan manti kita itu bang bangun mau lihat bang bangun 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 ini juga masih oke mas depri luar biasa bangun linci kayaknya masih bangun linci malah di Jogja di isengin tuannya enak tiga ya itu betul jadi di Jogja itu di isengin jadi tuan kamu sih enak tuan kamu tiga tapi sampai detik ini dengan komunikasi dengan keluarga, sehubungan dengan topik agama seperti apa? udah gak ada bahas lagi atau bagaimana? gak ada masalah sih, jadi aku berusaha justru semakin mendekati kan istri aku kan orang Jawa bang nah kan kalau orang Batak dikasama orang Jawa itu dianggapnya dalai gitu loh bang, dalai itu istilahnya tak beradat gitu loh bang sama orang Batak kalau sama keluarga ku dibilangin dalai karena aku ngambil orang Jawa kalau orang Batak itu ya bang ya dibilangin babi anjing itu gak ada masalah iya pernah denger itu tapi akan marah kalau dibilangin tak beradat iya pernah denger itu hinaan paling tinggi tapi aku kan senyum aja lalu kemudian berusaha mendekati diri nah pulang aku pertama pulang aku pertama dengan setelah aku ini anakku kan ada aku kan pingin laporan nih emak aku udah punya anak cucu mama tuh udah punya cucu gitu kan nah anakku itu udah kebetulan udah bisa udah agak TK lah ya nah dari rumah di briefing dulu bang dari rumah di briefing dulu nanti kalau aku pulang biasanya biasanya itu aku nyediain babi gitu semacam oleh-oleh dari anak perantau untuk makan bagi orang tua gitu loh bang biasanya kan gitu jadi kan kalau babi tuh kan memang hewan adat itu loh bang umum yang ada acara acara agak besar tuh yang di sebelum itu kerbuk pendek kayak gitu lah nah terus kemudian dari rumah di briefing nanti akan ada babi akan ada ini babinya jalan-jalan nanti anu ya gini-gini nah istri kan kebetulan kan bukan apa namanya tidak terlalu fanatik ya maksudnya itu cukup toleran iya-iya sehingga kemudian bisa terima maka kemudian setelah kejadian itu justru mama aku punya kesimpulan kesimpulannya adalah lebih baik kamu itu beristrih orang Jawa kayak gitu daripada beristrih orang Batak kenapa? ya karena karena sesuai dengan harapan ini harapan harapan dia bahwa menantu itu idealnya itu seperti itu seperti itu seperti itu berarti berarti menantu dia yang bukan orang Batak yang bukan orang Jawa tidak tidak begitu memuaskan itu amat ya kan kalau orang Batak itu kan ngomongnya ketus kalau orang Jawa ngomongnya halus enak didengar marahin diem suka dengerin suara-suara cewek-cewek orang Jawa itu enak suaranya halus bermasak pintar masak pintar menyembunyikan pintar menyembunyikan marahnya iya iya itu mamaku bilang cocok tuh gitu loh nah setelah setelah aku pulang-pulang berikutnya itu rasanya itu udah seperti apa namanya udah ini malah mamaku yang bilang mana itu menantu kuliah dulu mana menantu kuliah dulu terus anak aku anak aku juga yang kecil waktu kecil itu kan lucu-lucunya kan sekarang kuliah bang jadi udah kecil askripsi lah gitu di UPN nah terus kemudian di waktu kecil itu dia memang suka sama ini ngejar-ngejar babi malahan ngejar babi cewek batak senang bang dapet jawa jadi ratu tuh maksudnya maksudnya apa bang cewek batak senang bang dapet jawa kalau batak dapet jawa itu senang kalau ceweknya jawa cewek jawa laki-lakinya laki-lakinya sorry kalau ceweknya batak laki-lakinya jawa itu jadi ratu kayak bang tagor lah bang tagor apa bukan ya bang tagor bang 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 tau gak bang tagor enggak 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 tahu siapa sih yang bang tagor yang di baju baju ini apa ya oh bang kode bang tober walah 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 gitu si walah walah oh gitu ya oh gitu anak aku tuh kan suka juga ngejar-ngejar babi gitu loh bang jadi aku ke darotoba kan bang di darotoba itu kan babinya kan masih diumbar umbar itu aja tidak dikacangin ya ya ada babi kayak gitu dikejar-kejar aja tuh opongnya ketawa-ketawa aja dia ih dia orang islam tapi gak takut babi ya gitu itu semacam pelipulara jadi semacam pengobat rasa jengkel yang kemudian hilang lalu kemudian kita jadi utuh masuk gitu loh iya harus di briefing iya ya kita harus memasukkan ini by hikmah gitu dengan cara terbaik iya bang kalau di di Medan di Batak itu bukannya KBP bang kok katolik sih bang iya bapak sama mama aku tuh kan dari pulau Samusir sana bang iya lalu kemudian merantau dari sananya sih udah katolik bang oh oh tapi dominan juga disana katolik ya oh dikit sih kalau katolik tuh kan umumnya saudara-saudara kita yang cainis ya sama jawat oh karena kalau HKBP bukan katolik kan protestas protestan iya protestan kalau linda yudainya orang mana ya kurang awal linda yudainya udah iya yang kemarin itu loh yang mau yang mau aku ajak pulang pulang bersama jauh jauh bang abonaran kita kita ketemu di bakoheni nanti iya anu ya kopi morad ya kopi darat ya iya kopi darat nanti bisa juga itu kalau aku udah ada rencana mau pulang ini bang jadi aku kan udah bisa kuat nyetir ya jadi mungkin kami pulang mungkin naik kenderaan karena kan dari dari Jogja ke Semarang dulu tol lalu kemudian nanti tol sampai ke merah sana gitu iya merah iya kan udah gampang iya mudah-mudahan kita jadwalnya sama nanti bisa ketemu di merah apa di bakoheni minimal saking saling klokson ya kan iya atau sekalian kita bisa konvoy nanti ya konvoy kita lewat lintas timur aja jadi kita bisa cepat ke palembang naik tol terus lewat jambi nah lewat morobungo nanti kita misah dimana itu ya di morokalaban iya aku nanti mungkin lewat pantai anu lah bang yang lewat para apat bang nanti aku ke kalau bang kan ke padang ya lewat yang timur bang mungkin iya yang ke riau itu iya kriau bang jadi bisa naik tol lagi tuh jadi kita berhentinya antara jambi sama padang tuh iya mantap nih saya di oh di riau malinda di riau rohul itu rohan hulu ya aku juga sering kerja ke riau itu dulu di riau itu bang ada makanan enak itu bang aduh apa ini apa ada di riau itu makanan enak ada kalau di padang untuk makanan enak itu yang bukan sederhana enggak ada apa-apa sederhana bukti ini masih gak tahu nah itu juga enak yang sate itu bang sate siapa gitu sate bukti tigi apa ya bukan kayaknya sate tidak menawang lupa aku pernah kesalahan makan jengkol sate mantep kalau di riau itu ada kalau saya pernah di medan saya pernah di medan berapa sebulan apa-apa gitu terus kalau nyari-nyari makanan itu rumah makan itu ada khusus muslim ada ada babi harus baca bang iya harus sati-hati ya iya kalau tapi disana itu ada humor itu bang apa babi panggang karo itu umornya gimana BPK itu kan kalau di medan itu dimana-mana setiap gang itu kan ada BPK BPK di riau juga ada BPK banyak banget terus orang-orang sana bilang ini BPK disini halal kok kok bisa mereka kan muslim mereka kan muslim babinya itu berserah diri gitu bang babinya itu berserah diri mau dipotong mau diapain itu kan muslim iya sate aja sate aja sate aja juga itu sate aja di mas lupi BPK sate mak hitam sate mak hitam betul sate mak hitam sate mak hitam ada dimana itu bang mantap itu bang oh abang belum pernah nyobain sate buatan mini saya nanti saya bawain ya itu bang juga kopi kopi mantap kopi apa lagi ada di aku ketiknya dimana diri kopi campur cengkei bang kopi begitu cengkei begitu diminum langsung melotot ya panas panas tambah rokok waduh itu surga dunia melotot saya gak bisa tidur dua hari rasain apa tuh katanya kopi katanya kopi Aceh itu ada yang minum eh apa kopi Lampung kalau diminum gak tidur dua hari ada juga kopi dari Medan suaminya suaminya dikasih kopi dari Medan diminum dicicipi sama suaminya tanya enak kopi malang istrinya kopi dari Medan kopi Medan oh pantasan udah dingin gitu udah jauh dari Medan jauh kali kamu tunggu ngopi tapi pakai daun kopi ada ada juga ngopi tapi pakai daun kopi kalau di kereta api kopinya itu kan kopi kopi yang dari jagung itu bang 10 ribu penuh airnya gak panas ngambang semua kopinya habis itu mulut di Jogja itu tuh kopi arang itu loh masa arang dimasukin ya kopi joss itu iya arang dimasukin itu arang panas itu kalau orang Jogja sih aneh-aneh waktu itu di malioboro ya ya ada di dekat kereta api itu stasiun gitu jadi kopi terus arang yang lagi panas itu diceburin ke dalam api itu cos gitu cos berarti kita minum arang ada arang arang gitu ya arang itu jadi mungkin ada 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 kankernya juga itu mungkin bahaya tapi saya saya buang itu arang itu ngapain aneh-aneh ada bang nanti video ini di kopi bagian kita ngomong omgo 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 biar jangan terlalu panjang gitu orang jadinya bincang santai oh gitu ya oh keke aku potong juga gitu ya tapi bincang santai bukan bukan paulus si biang kero bincang santai pembelajar kristologi iya atau ini dua orang mabuk agama nah itu betul biar agak banyak nonton bang dua orang mabuk agama atau yang baru bang yaitu hapus pesan yang sesat itu ada pesan yang baru selamat ada abang kita itu yesus hapus pesan yang sesat istirahatlah jangan jangan dengerin kami nih ngopi bareng oh berarti kita kita ajak-ajak si luga gimana bang bang benar ngomong ngomong ya kayak gini aja ngobrol tapi kita berdua dia satu jadi kita ngomong ini aja ngomong serba roh kudus dia roh kudusnya sana roh kudusnya kita beda mana yang paling ngaur ya itu yang benar bang udah malem bang udah malem ya jam satu orang orang jati bagus bang lambung kalau orang orang jati bagus buat lambung ada juga yang bilang bang aku kasih salam untuk semua teman bang jadi terima kasih teman-teman yang nonton ada bang ada yesus ada bang lupi ada linda ada depri yanto ada bang wiji ini kita kayak radio gak apa-apa ya kita ucapin salam 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 alaikum warahmatullahi barakatuh untuk kalian semua salam sehat salam bahagia dan bang ya aku pamit bang ya sama-sama terima kasih bang udah mampir ya makasih atas kesempatannya jadi teman curhat dan teman ngobrol malam-malam ini oke saya lupi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh waalaikum salam warahmatullahi 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 itu oke oke enggak arang sembarangan oke mbak linda om lutfi om ubaid dan semua teman-teman bang nong juga harus istirahat teman-teman harus istirahat ya gak boleh loh ini kita harus istirahat yesus aja tidur dari tadi oke waalaikum salam wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bang nong hidupin ritual closing ya ritual closing ini biasa Allah Allahu akbar Allah Allahu akbar Sampai jumpa di video selanjutnya.